Para penonton sekalian, penampilan peserta selanjutnya akan segera dimulai. Mohon maaf apabila terjadi keterlambatan untuk penampilan peserta kali ini. Dikarenakan peserta kali ini berasal dari pelosok daerah yang teramat sangat jauh dan terpencil dan sulit akses kendaraan untuk mencapai lokasi. Baik, kita akan tampilnya. Hai, para sahabat-sahabatku sekalian, dimanapun kalian berada. Semenjak negeri dongeng kita ini diserang wabah virus yang berjulukan Corona, Kita selalu diwajibkan untuk selalu menerapkan prokes, protokol kesehatan dengan 3M. Mencuci tangan, baik mau makan, baik mau pepergian, ataupun dari pepergian kita harus selalu menerapkan mencuci tangan. M yang kedua, yaitu memakai masker untuk menjaga agar bau mulut kita tidak menyebar kemana-mana dikarenakan kita habis makan cengkok. Dan M yang ketiga, yaitu menjaga jarak. Karena apabila kita berdekatan antara kau dan aku, takutnya nanti akan timbul-timbul benih-benih cinta. Itu yang sangat berbahaya tentunya. Karena saya sudah mempunyai pasangan dan Anda pun tentunya sudah memiliki pasangan masing-masing. Nah, maka dari itu harus selalu menjaga jaraknya. Kan saya sosialisasikan pada kali ini, M3 ini adalah, perlu Anda ketahui, M yang pertama, makan. Kenapa bisa dikategorikan makan? Semenjak negeri dongeng kita ini diserang dengan virus corona, kegiatan mobilisasi kita di luar rumah dibatasin. Mau nggak mau, kalau kita selalu di rumah pasti perut terasa lapar. Maka dari itu, makanlah kamu sebelum kenyang dan berhenti makanlah sebelum kamu lapar. Banyak-banyak makan, minum, tidur. Nah, untuk M yang kedua, yaitu minum. Maka dari itu, perbanyaklah minum setelah makan. Minum air putih, minum susu, bahkan yang sangat-sangat digandrungin orang-orang, yaitu minum kopi. Karena kopi bisa menjadikan sebuah motivasi. M yang ketiga, ini bisa menyebabkan Anda ketagihan, bisa menyebabkan Anda pusing-pusing dengan melakukan. M yang ketiga ini, perlu sahabat-sahabatku perhatikan, yaitu molor. Molor ini berasal dari bahasa Sansekerta, ataupun bahasa istilahnya bahasa sastra. Jadi itu, molor itu harus diartikan, harus diterjemahkan melalui orang-orang yang sangat cerdas. Mempunyai IQ di atas rata-rata, segala rata-rata. Molor itu bisa diartikan sleeping kalau bahasa Sundanya. Kalau bahasa Indonesia-nya, yaitu tidur. Nah, dengan tidur, otomatis kita akan mengurangi beban pikiran. Semenjak dunia dongeng ini diserang dengan virus corona, saya terheran-heran, saya sempat di depresi. Karena dihantui berita-berita yang menakutkan. Kita tidak boleh kemana-mana, dan virus itu sangat mengancam, menyerang dengan cepat. Dengan setiap bulan kita mendapatkan jatah berupa beras, dan sembako, lain sebagainya. Mengapa? Karena kita harus selalu menerapkan 3M, yaitu makan, minum, molor. Otomatis dengan dikasih sembako, kita akan sering-sering makan, kita akan sering-sering minum, dan setelah makan dan minum, kita pasti akan kenyang, dan pastinya, tanpa kita sadari, kita akan molor. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ini tidak bermanfaat bagi kalian semua. Bye.